Halo selamat pagi ini kita mau membuat gendruwo untuk durian pasca panen bahan-bahan yang kita perlukan kita butuh sulfok 3 biji terus saya menggunakan magnesium sulfat terus saya menggunakan pupuk cantik 10 kg kita menggunakan urea 6 NPK 1616 20 kg kapurnya 10 kg terus kohe sapinya 2 timba 25 kg karena kita mau sekalian bikin untuk 2 porsi nanti kalau sudah jadi kita bikin untuk 2 tong ayo dimasukkan 2 langsung ini kohe nya langsung dimasukkan di tong sampai besi nah kohe nya terus sekalian dimasukkan pupuk-pupuk nya ini ini pupuk cantik 10 kg 10 kg 10 kg terus ini NPK 1616 20 kg 30 kg oh 30 kg ya 30 kg ya soalnya nanti untuk 2 tong nanti di digandakan jadi 2 tong nanti setelah itu setelah itu air air sama rambil setelah ini dikasih air ini kita siapkan untuk mengaduk air airnya setengah hajan nanti gak usah terlalu banyak nah ini kita kasih air oke ini menyambung dari video yang tadi akhirnya seperti ini jadi tadi komposisinya kohe nya 2 timba 2 timba 25 kg terus NPK 1616 nya 30 kg terus cantiknya 10 kg sudah sudah cukup sudah cukup ayo diangkat aduh eh setelah ini kita masukkan kapur gamping yang 10 kg kapur gampingnya 10 kg agak kental ini memang karena kita bikin dua forsi ayo diangkat satu-satu seh nah ini kita memasukkan kapur gamping yang 10 kg jadi nanti ini untuk pemupukan durian pasca panen ketika pasca panen durian banyak membutuhkan nutrisi untuk pemulihan jadi kita meski bikin pupuk yang spesial untuk durian yang pasca panen nah nanti kira-kira ini dibiarkan selama seperempat sampai setengah jam biasanya saya kayak gitu ini magnetium sulbatnya saya masukkan ayo dimasukkan diratakan keliling setelah itu setelah itu aduin diaduk diaduk nah ini aduk setelah itu diaduk setelah itu diaduk terus diaduk sampai rata nah ini nanti kita siapkan untuk durian yang ini ini buahnya lagi penuh ini nah sekarang sulpoknya rib ini gak usah biar masuk sini ayo sulpoknya nanti ngaduin tiga botol sulpok kita masukkan habisnya tengah dikocok jadi ben ya oncok-kocok ini ini jumpel enggak apa jadi ben katut ini ya dikocok dulu bener-bener dikocok yang harus ditahan harus tahan oke sekalian sambil memasukkan sulpok kita juga langsung kasih air ya nah ini airnya kita langsung kasih air kita langsung kasih air tepuk nombok-nombok benih sorijik jangan mungkong bisok anu mungkin ingin bisih bisih jangan 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 ya cepat cengkai ini cukup ayo aduk langsung aduk setelah semua bahan dimasukkan lalu kita aduk lalu kita aduk sampai tandes bawah kita kasih air sampai airnya penuh setelah itu biasanya saya besok baru pakai satu atau dua hari mungkin secara teknis supaya pupuk-pupuk itu benar-benar larut ya benar-benar larut jadi ketika di aplikasi nanti sesuai fungsinya mereka bekerja secara maksimal terus aduk sampai bawah pemupuan pacapanen ini sangat penting ya karena durian ini nutrisinya banyak terkuras untuk membesarkan buah jadi biasanya satu bulan sebelum buah itu habis atau kurang 15 hari lah ya paling cepat itu mesti kita sudah aplikasi pupuk ini terus diaduk 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 dan diaduk oke saya kira airnya sudah cukup ya segini ya untuk tong 200 liter nah ini ini kita siapkan untuk ini durian yang mau kita panen nanti jadi pupuknya nanti sudah kita siapkan nah ini duriannya ini buahnya lagi penuh sekali ini buahnya lagi penuh sebelah situ juga buahnya lagi banyak sekali ini malah ada buah juga ada bunga yang baru muncul lumayan banyak ya oke segitu saja dari saya terima kasih banyak semoga video pembuatan gendruo ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat petani salam indofest makmur berkah turah selamat menikmati